selamat menikmati sebut daya tanaman kakao jadi ini kita akan memasuki tahap pemupukan nah hal apakah yang harusnya kita lakukan atau persiapan apa yang mesti kita persiapkan sebelum melakukan pemupukan agar pemupukan kita itu bisa berjalan lancar kemudian setelah pemupukan apakah hasilnya bisa maksimal dan tentunya bila saya ingin hasilnya maksimal teknik atau cara pemupukan apakah sudah sesuai dengan standar apakah standar daripada cara pemupukan yang baik dan benar dan pada kesempatan ini kita akan bahas sedikit dulu mengenai masalah persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan proses pemupukan karena ini juga sangat memiliki dampak penting terhadap keberhasilan daripada pemupukan itu sehingga nutrisi yang kita beri untuk tanaman kita itu seutuhnya masuk atau diserap oleh tanaman kita oke baiklah langsung saja kita masukin materi dan baiklah kita masuk langsung materi jadi mengenai persiapan kita sebelum melakukan pemupukan yang pertama yang harus kita harus penuhi persyaratannya yakni tanaman kita terbebas daripada yang namanya gulma mungkin nah itu mungkin yang pertama itu untuk seperti ini ini sekeliling bagian bawah tanaman itu dipenuhi oleh gulma-gulma liar ini harusnya kita bersihkan karena kenapa bila saja kita memupuk tanaman kita dengan kondisi seperti ini banyak gulma itu bisa saja terjadi persaingan perebutan nutrisi yang kita beri jadi pupuk-pupuk yang kita beri niatnya untuk menambah nutrisi pada tanaman kakao kita atau tanaman yang lain nah justru itu diserap oleh gulma-gulma liar seperti ini dan kita mengetahui bahwa gulma gulma seperti ini sangat rakus pada saat kita beri nutrisi sehingga perkembangan gulmanya bisa lebih cepat sehingga ini bisa menggambat perkembangan tanaman kakao kita selain daripada meresap nutrisi yang kita beri untuk tanaman kita ini tanaman kakao itu yang pertama mengenai gulma kemudian selanjutnya mungkin ini lebih kepada tanaman kakao yang sudah produksi jadi tanaman kakao yang produksi biasanya itu banyak ranting-ranting atau daun-daun yang bertebaran seperti ini kita usahakan bagaimana caranya supaya nantinya ini tidak menghambat kita nanti pada saat proses pemupukan dan teknis pemupukan nanti ini mudah-mudahan sudah kita paham semua teknis cara pemupukan yang baik dan benar itu nanti kita akan praktekkan secara langsung namun kami akan memberi gambaran sedikit mengenai cara memberi pemupukan ini kita akan nanti melakukan lubang-lubang tanam karena pupuknya nanti itu kita akan benamkan ke tanah fungsi dan tujuannya ini dengan harapan pupuk yang kita beri pada tanaman itu semuanya bisa diserap langsung oleh tanaman kita karena kalau kita menyebarnya langsung menebar seperti cara-cara kita yang biasanya itu biasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan pupuk itu tidak diserap seutuhnya selamat menikmati